Imam sujud? Lama betul Imam sujud? Tidak biasanya pak. Eh, sudah mau satu menit, belum selesai sujud. Ada kawan saya diangkat kepalanya. Tidak sabar diangkat kepalanya. Dan setelah, wih, hilang Imam! Ternyata, Imam... Dapat lagi Imam, Imam yang ganti-ganti sunnah Nabi. Ada juga itu, Imam begitu. Kata Nabi, kalau kau jadi Imam, ringkaskan bacaan solatmu. Itu kata Nabi. Kau Imam, ringkaskan bacaan solatmu. Ini baru diimam, pak. Mau mulai takbir sudah lama, pak. Apa? Nggak, kau tinggal angkat itu selesai, bos. Ada memang Imam juga begitu. Itulah sebabnya ketika Imam mau angkat takbir sunnah, menghadap ke belakang dengan kalimat, solat hajami ar-rahimahullah. Lihat inspeksi pasukan. Kita lihat siapa. Kalau orang tua banyak di belakang, jangan kau kasih panjang imam. Ringkaskan bacaan solatmu. Kalau Imam, bacaannya panjang, pak desik, seorang tua yang remati. Peruk. Oh, kasihan dia. Naik lagi kepalanya, belum selesai. Jatuh lagi kembali. Naik lagi kepalanya. Weh, desik, seorang tua ini, pak. Ada juga ibu-ibu yang mau sekali kentut. Janganlah, pak. Janganlah, pak. Eh, lambatnya, pak. Imam. Ada juga anak muda yang lupa kunci mobilnya. Kunci motornya. Bayangkan kalau anak muda, rakat pertama baru dia sadar, sudah takdir. Wah, kunci motor ketinggalan. Melengket di motor. Pasti menderita solat. Ih, lama betul, pak. Ah, hilang sudah solat. Hilang sudah motor saya. Coba. Itu sebabnya, kata Nabi. Kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaan solatmu. Yang kedua, kata Nabi. Kalau kau jadi imam, baca yang umumnya orang hafal. Baca yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? Satu, supaya kalau kau salah, ada yang uruskan. Yang kedua, kalau orang kau baca umumnya orang hafal, makmum bisa husu ikut. Coba kalau imam baca kuluh Allah. Anak pun ikut anak-anak. Haluh Allah. Haluh Allah. Kenapa? Karena dia ikut. Coba begitu imam membaca surah Al-Anfal. Ayat 3 sampai 70. Imam husu dengan bacaannya. Kita husu dengan hayalan. Kita mau ruku. Belum selesai. Kita mau ikut. Tidak hafal. Terpaksa semua di linding kita baca. Keadaan saldokas masjid Betul Rahmat. Belum selesai. Selesai dibaca sama satu papan Belum selesai imam Dibaca lagi kalender Persatuan Guru Republik Indonesia Nangroh Aceh Darussalam Belum selesai imam Dibaca lagi bajunya orang Calek TPR ini nomor Siapa yang salah? Siapa yang salah? Imam Yang kedua tujuannya Baca imunnya orang hafal kata Nabi Supaya kalau kau salah Ada yang uruskan bacaanmu Kalau imam membaca wabduha Keliru Ada makmum yang bisa luruskan Tapi begitu imam membaca surah al-anfal Salah Hewan Sudah Kau cari jalan keluarnya sendiri Saya ingat waktu saya kecil pak Ini kisah nyata Waktu saya kecil Imam sujud Lama betul imam sujud Tidak biasanya pak Eh sudah mau satu menit Belum selesai sujud Ada kawan saya Diangkat kepalanya Tidak sabar Diangkat kepalanya Lalu setelah Wih hilang imam Ternyata Imam keluar dari pintu samping Selesai kacau sholat Bubar Selesai sholat Kita tanya Eh pak imam Kenapa kau tinggalkan sah Dia bilang Saya kentut nak Pak imam Lengkani kau kau kentut Kasih bangun kita Supaya dilihat kau Apa dia bilang Saya sengaja Karena malu saya kau lihat Kacau sholat Ayo Adik-adik Sholat Ibu-ibu Datang berjamaah ya Bu Nah ini juga ada Sebagian ustaz Bila tidak boleh Perempuan ke masjid Haram Kalau anak-anak gadis Yang usia belasan tahun 25 tahun Kuliah Ya sudahlah Lebih bagus memang Kalau di rumah Menghindari fitnah Tapi kalau ibu-ibu Kalau anak-anak gadis kan dulu Dilarangkan dia ke masjid Kenapa? Karena bisa diperkosa Malam-malam diculik Kalau sekarang Denangro aja Aman Apalagi kalau ibu Sudah usianya 75 tahun Siapa yang mau culik Bikin repot Yuk datang Sholat jamaah Bapak ibu Saudara-saudara Sekalian Luar biasa Hidupkan Sholat jamaah Ya Kita datang Kalau saya menjadi Gubernur Atau wali kota Maka saya akan cari Siapa anggotaku Bawahanku Staffku yang rajin Berjamaah Maka dia Saya akan percaya Kalau dia Apalagi Kalau dia tidak sholat Pak Jangan percaya Kalau ada Setelah tidak sholat Meskipun dia selalu Siap Siap Tapi kalau tidak sholat Jangan percaya Tuhannya saja Dia tipu Apalagi kita Jangan percaya Jangan percaya